Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalsuan atau pemalsuan, disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja terhadap hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, itu sudah terjadi sejak dulu. Kebiasaan ahli kitab atau para ulama masing-masing agama mengadakan sesuatu yang tidak diturunkan atau ditentukan oleh Allah, itu sudah menjadi kebiasaan para alim di setiap agama sejak dulu. Ayat ini menceritakan begitu, siapa orang yang lebih zalim daripada atau dibanding dengan orang yang mengatakan atau membuat-buat atas Allah kebohongan-kebohongan. Gusti Allah ngerusak nong ini. Yang dimaksud Allah itu begini. Jadi maksudnya Allah itu... Dan ini tidak hanya terjadi di zaman dulu. Zaman sekarang pun begitu. Bagi kami, misalnya ayat-ayat tentang bertutup aurot. Bagi perempuan harus menutup aurotnya, mengulurkan jilbabnya, ke dadanya, ke seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Baik di ayat Al-Quran maupun hadis Yawis Jawa Lenglas. Tapi bagi orang-orang yang bahkan, bukan ke orang awam ya, orang yang sangat ahli tafsir. Akan mungkin napal Al-Quran. Enteng saja mengatakan jilbab itu tidak wajib, itu budaya. Jadi, yang dimaksud Tuhan itu begini. Dengan ayat itu begini. Sejak dulu sudah ada tuh. Praktik-praktik orang yang mempergunakan keahlian keagamaan mereka Untuk justru memanipulasi hukum untuk kepentingan-kepentingan sesaatnya. Sudah terjadi sejak dulu. Maka disini disebut oleh Allah sebagai siapa yang lebih zalim dari yang begitu itu. Yang mengatakan bahwa apalagi Allah da'uh. Konten kitab Niki diceritakan. Suatu saat orang mempermimpi. Dia seorang yang ahli bermimpi. Bermimpi ada satu suara yang itu diakini dari Allah. Oh gitu ya. Yang mengatakan begini, 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 begini. Jadi maka, nah wis. Kalau jadi maka, dan itu menjadi hukum. Padahal, kalau dirunut, apa yang ada di dalam kitab entah apa tadi, yang diceritakan entah oleh siapa tadi, itu bertentangan dengan hukum yang jelas kot-i, di dalam Quran maupun hadis. Dan itu terjadi pada zaman para ulama' Bani Israel terhadap Taurat, pada zaman ulama' Nasrani, pada zaman Injil. Terjadi terus. Nah, kalaupun sekarang terjadi pada Quran, itu ya wis biasa. Artinya, bukan sesuatu yang baru. Karena sudah begitulah jamaknya terjadi sejak dulu. Dan aku akan menurunkan apa yang seperti diturunkan oleh Allah. Akhirnya di masa Rasulullah, juga ada orang yang mencoba untuk membuat-buat tandingan dari Al-Quran. Membuat tandingan dari Al-Quran. yang waktu itu disebut seorang yang ahli syair menggunakan keahliannya. Ya, ini keahlian bersyair untuk mencoba meniru Al-Quran. Gitu kan. Tadi ada itu. Misalnya kan di dalam Al-Quran kan disebut apa ya, lima katanya itu kan jelas misalnya. Wadduha walaili'idha sajah mawadda'aka robbu ka'ala itu kan lalaku. Jadi lima katanya itu pakai AA gitu. Dipikir apa itu-itu hanya persoalan syair. padahal apa ya, upaya untuk meniru itu sudah ada sejak sejak zaman Nabi Muhammad itu. Dan itu sudah jelas bahwa kalimat-kalimat semacam itu tidak mungkin ada. Misalnya Al-Quran juga menantang umat saat itu untuk coba tau buatlah satu aja ayat yang kamu coba kalau memang kamu menganggap bahwa Al-Quran itu hanya syair belaka. Maka ada seseorang yang bernama Musailamah yang kemudian dijuluki Al-Qadhab artinya pendusta. Mencoba untuk meniru itu ya. Yang bikin-begini saya bacakan ya. Ya diftak binta diftak aini naqi matu naqaini a'laka fil a'laka fil ma'i wa'asfaluka fitin itu untuk meniru surat ad-din yang wad-dini wazaytu naturi sinin wad-dal baladil amin itu kan itu kan indah sekali kalau Quran dia meniru begitu ya didfa binta didfaini naqi matu naqain a'laka fil ma'i wa'asfaluka fi at-din artinya apa coba hai kata anak dua kata berkuaklah sesukamu bagian atasmu di bagian bawah mu tanah jadi dia mencoba sair-sair gitu ya ada juga misalnya alfil ya alfil itu kan surat alfil kan bunyinya gitu cuma alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi-ashab al-fil alam yaj'al kaidahum fi tab al-fil ar-sal alayhim tayaran ababil tarmihim bihijaratim min sijil waj'alahum ga'as fin makbul kan jelas itu itu bercerita tentang pasukan gajah yang hendak menghancurkan mekah saat itu terima katanya jelas apa yang diceritakan jelas susunan dan logika kalimatnya juga runut dan gitu nah dia nyoba itu menandingi surat alfil dia mengatakan begini alfil ma'alfil wa ma'adroka ma'alfil alfilulahu zanabu wa thilu wa khutum tawir gajah apakah itu gajah tahukah kamu apa itu gajah gajah mempunyai ekor yang kecil dan belalai panjang lah orang TK juga tahu kalau gajah itu ekornya kecil belalainya panjang gak usah dibikin kayak Quran nah yang diceritakan alfil itu kan bukan tentang gajah itu sendiri tapi tentang ada peristiwa apa sehingga ada pasukan gajah gitu kan jadi upaya-upaya itu sudah bikin bikin orang untuk mencoba menandingi dan ditantang oleh Al-Quran misalnya coba dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat dua tiga coba dalam surat Al-Baqarah ayat dua tiga tidak itu tantangan Allah kepada manusia yang masih meragukan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah coba aja bikin gitu itu dalam surat Al-Baqarah ayat dua puluh tiga silahkan siapa yang mau baca jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad maka buatlah suatu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar nah itu itu tantangan Allah terhadap manusia lalu dijawab tantangan itu oleh tadi itu si Musa ilama tadi itu misalnya dia ingin meniru surat Al-Kawthar surat Al-Kawthar inna inna a'toyna kal kawthar wasollini robbika wanhar inna syani'a kahwal abadhar itu kan dijawab dia bikin dia bikin gini inna a'toyna kal jamahir wasollini robbika wajahir inna syani'a kahwal kafir dia bikin gini sungguh telah kami berikan kepadamu gundukan tanah maka sholatlah dengan suara keras sungguh orang menjelamu adalah orang yang kafir jadi tadi kodok tadi kan dia bikin sekarang ada kodok-kodok itu ya kan ya divda pinta divda ini divda ini naq ma tunakh a'laka filmai wa as'afaluka fitrin itu untuk meniru surat atin hai kata anak dua kata berkuatlah sesukamu bagian atas di atas bagian bawah di tanah enggak ada makna enggak ada makna itu ya maka ketika kita kemudian sekarang mempelajari Al-Quran itu sangat penting untuk kemudian memupuk rasa apa percaya rasa suka rasa butuh dan yang terpenting adalah keimanan kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah selanjutnya di ayat ini diperingatkan seandainya kamu bisa melihat ketika orang-orang dolim itu mengalami sakaratul maut betapa mereka mengalami kesengsaraan ketika sakaratul maut jadi gini sakitnya orang sakaratul maut itu lebih sakit daripada apapun yang pernah dialami manusia jangankan orang kafir orang mu'min sendiri pun masih merasakan sakit Rasulullah yang sudah jelas-jelas diberikan Allah begitu banyak keistimewaan pun masih merasa sakit padahal malaikat Israel saat mencabut nyawa beliau itu sudah diringankan 70 kali dibanding manusia biasa begitu masih sakit apalagi orang dolim orang dolim atau orang yang ketika hidupnya melanggar perintah Allah menantang nantang Allah dengan terang terangan maupun tanpa sadar dia yang saya maksud dengan terang terangan maupun tanpa sadar itu orang kadang dia tidak merasa menantang Allah tapi praktek hidupnya itu dia menantang Allah misalnya Allah perintah untuk bertutup aurat lalu dia enak-enak lengkok di luar tanpa bertutup aurat itu kan menantang Allah perintah untuk rajin sholat terutama sholat berjama'ah lima waktu lalu kemudian kita enak-enak santai tenang tapi tidak sholat jama'ah itu kan menantang Allah Allah perintah untuk bersedekah untuk berderma menjadi dermawan terhadap sesama lalu kita diberi Allah rezeki Allah yang rezeki kemudian kita enak mau noleh terhadap perintah Allah itu ya kan berarti nantang Allah nah saya lanjutkan orang-orang zolim yang hidupnya menantang Allah itu itu ditambah lagi sudah pun dicabut nyawanya itu sakit ditambah lagi ketika sakit itu sambil dipukuli malaikat ayo keluar kau nyawa orang-orang zolim ditarik itu jadi manusia ketika di dunia lalu cintanya terhadap dunia itu masih mengakar kuat dalam hati pikiran dan raganya maka cabutan nyawa itu semakin kayak apa ya duri-duri yang nyangkut di segala macam tumbuhan kanan-kirinya atau di dalam tanah jadi kalau akarnya itu banyak nyangkut tarikannya pohon atau apa itu kan sulit demikian pula manusia kalau akar kehidupannya itu banyak nyangkut di dalam kesenangan atau kemewahan kebanggaan duniawi maka ketika dicabut pun sulit sekali sulit sekali sama sulitnya ketika masih hidup diajak untuk berpikir dan mengingat mati atau akhirat maka begitulah sulitnya atau repotnya nyawa itu luar dari tubuh sehingga sampai para malaikat kesengsaraan itu menjadi semakin lengkap ketika sudah pun sakit dicabut nyawanya sambil dipukuli karena kezolimannya itu sambil dikatakan ya ini pada hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan karena pekerjaan dan kata-kata kalian sendiri yang membuat kebohongan tanpa hak dari Allah jadi dan kalian terhadap ayat-ayat Allah juga begitu sewombongnya tidak noleh belas diajak bahasan Allah dan kitab dan aturan Allah rata-rata yang melengos rata-rata ya ah itu apa sih bahasan tidak penting kalau misalnya sampaian punya karya atau punya aturan yang harus tegakkan ya usah jauh-jauh punya aturan di rumah rumah tangga sampaian punya aturan lalu kemudian dengan santainya apa orang-orang yang dalam jangkauan peraturan itu kemudian dengan santainya meremehkan dan tidak mendengarkan tidak melaksanakan ya maka sampaian sebagai pembuat aturan kan ya tentu marah ya demikian pula Allah saya sampaikan orang-orang yang terhadap ayat-ayat Allah menyombongkan diri jangan pikir bahwa menyombongkan diri harus dengan berdiri di atas mimbar laut teriak-teriak aku sombong sombong itu bukan sifat yang muncul dari seringnya riak yang dibiarkan maka test takdir enggak enggak mungkin bukan hanya di dunia yang akan kerepotan tapi nanti di akhirat orang yang sombong itu tidak akan bisa masuk surga kecuali ada untaluk masuk lubang jarum ya enggak mungkin jadi kesombongan ini jangankan Sampian dan saya yang orang awal orang yang alim sekalipun kalau dalam hatinya masih ada sombong enggak mungkin masuk surga berarti sebaliknya apa ya saya rasa itu kalau saya mau disampaikan atau ditanyakan silahkan silahkan ya Mbak Indi dulu atau Mas Ramadhan silahkan saya saya Gus ya silahkan Mbak Indi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mengenai sholat sholat itu kalau di dikerjakan di masjid itu bagaimana ya kalau hukumnya seorang wanita katanya sholat itu lebih baik dikerjakan di rumah berjamaah di rumah atau di rumah gitu Gus ya yang kedua itu mengenai sholat atau ibadah itu kita sesuai dengan tuntunannya Rasulullah terus mengenai itu Gus ya setelah sholat biasanya itu kan ada yang berjamaah atau ada yang wirid bersama itu ya Gus ya juga ada yang sir itu bagaimana ya untuk Rasulullah yang dulunya itu melaksanakan sholat setelah sholat itu wirid tanya bagaimana Gus yang betul inggih maturnumun pertama tentang apa tadi tentang apa tadi pertama seorang wanita itu apakah juga seorang wanita yang apakah dia harus sholat berjamaah ke masjid jadi ada banyak hadis apakah wanita itu harus sholat jamaah di masjid atau cukup di rumah gitu ya nah pertama kita lihat dulu hukum sholat jamaah hukum sholat jamaah itu diceritakan dalam satu hadis rasulullah sudah mau mengimami sudah pada berdiri semua lalu rasulullah keliling itu ke jamaah ke sof jamaah itu sambil berkata bersabda gini gini ini ingin sekali aku menyuruh orang lain untuk mewakili aku mengimami lalu lalu aku datangi aku suruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar lalu aku datangi rumah orang-orang yang tidak berjamaah yang sholat di rumahnya sendiri-sendiri tanpa alasan yang benar maka kayu tadi aku pakai untuk membakar rumah-rumah itu 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 satu dan ada hadis lagi yang menyatakan andaikan orang tahu betapa tingginya rajat orang sholat berjamaah di masjid maka dia akan datang ke masjid untuk memenuhi panggilan adhan itu meski harus dengan merangka hadis-hadis itu betapa apa ya pentingnya sholat berjamaah di masjid karena sholat jamaah di masjid itu merupakan banyak selain memang mendapat pahala juga merupakan simbol persatuan dan satu komando nah kebiasaan ini bagaimana ada memang yang mengatakan bahwa kalau untuk perempuan itu sebaiknya sholat di rumah bukan di masjid tapi ada yang sampai melarangnya para para ulama ada memang sepakat yang dituntut pertama untuk melakukan sholat berjamaah di masjid adalah laki-laki yang dengan sholat merdeka berakal mampu melaksanakan sholat berjamaah tanpa ada beban ya sementara untuk perempuan anak laki-laki buddha atau orang yang memiliki uzur tidak tetapi itu meski demikian untuk sholat mereka diperbolehkan tetap sholat di masjid tidak masalah tidak ada larangan nah dan tetap sah tetapi kalau kita melihat betapa pentingnya orang perempuan juga mendapatkan derajat yang tinggi perempuan juga diberi hak untuk mendapatkan kesempatan untuk dalam satu komando dalam satu derap langkah yang sama maka dalam pandangan kami sholat berjamaah di masjid itu tidak hanya menurut monopoli laki-laki kenapa karena perintahnya tetap sholat berjamaah ada satu hadis menyatakan begini rasul sallallahu bersabda kalau ada tiga orang atau lebih baik di desa maupun di hutan lalu dia tidak menegakkan sholat jamaah maka dia tergolong orang munafek atau orang rusak fasek jadi sholat tapi fasek nah kalau kemudian si perempuan ini hanya sendiri berdua misalnya sama suami di rumah berdua sama suami lalu suaminya ditutup ke masjid lalu dia sendiri di rumah dia kan tidak dapat sholat jamaah sampai kapan dia tidak dapat sholat jamaah jadi makin jauh kemudian kedudukannya nanti di akhirat karena masih banyaknya jadi sekali lagi mereka yang ada beberapa sih misalnya ulama' syafi'iyah sama hanabilah dari manabi itu menganjurkan adanya sholat bersama' perempuan sementara ada kalau ulama' hanabilah itu kekhususan kalau dia cantik tidak boleh ke masjid katanya ini ada ulama' yang beda juga dan khawatir fitnah dan sebagainya tetapi kalau ulama' syafi'iyah membolehkan dari sholat jamaah malah bagus ke masjid sehingga kalau kita lihat ini kami lebih menganjurkan bahwa wanita juga sebaiknya memang ke masjid untuk berjamaah sholat sesatu ya kemudian tentang wirid setelah sholat fardu yang sesuai dengan sunnah rasulullah jadi sunnah rasulullah itu jelas bahwa rasulullah melaksanakan wirid setelah sholat itu ada yang pernah juga dengan cara jahil ada yang juga dengan cara sir jadi wirid yang dilakukan itu rasulullah pertama membaca astagfirullah nadim astagfirullah nadim astagfirullah nadim astagfirullah nadim kemudian membaca Allahumma antas salam memingkas salam itu jelas kemudian taparok daya daljala liwal hikram itu jelas kemudian rasulullah juga dalam beberapa hadis itu menjelaskan tentang adanya apa wirid wirid misalnya tentang astagfirullah nadim 33 kali kemudian alhamdulillah 33 kali ada hadisnya sahih juga dan likir gitu kemudian wirid apakah jahil atau kasir apakah bareng bareng rame gitu atau kasir itu juga menurut situasi rasulullah juga pernah jahil rasulullah juga pernah sir jadi kalau ada orang yang kemudian setelah sholat langsung pelak pelak salam pergi gak ada sunahnya sholat wirid setelah sholat itu bid'ah karena belum baca hadisnya karena belum baca hadisnya orang-orang yang seperti itu yang harus kita doakan kenapa karena dengan kesombongannya lalu kemudian seolah-olah orang yang duduk lebih tumah setelah sholat itu peliru tapi kita doakan saja kenapa karena yang kayak gitu kan kadang keluar dengan kesombongannya keluar dengan kayak melihat kita itu orang yang gak tahu hukum kita doakan tapi yang jelas mikir setelah sholat itu dasarnya jelas cuman apakah harus dengan bareng bareng atau enggak maka itu sangat sesuai kebutuhan kalau misalnya bareng-bareng ya boleh saja apalagi itu untuk misalnya menyemangati atau untuk misalnya di pondok-pondok itu untuk melatih anak-anak biar terbiasa berwirit berpikir boleh saja jadi itu tergantung situasi tapi kalau kemudian dijadikan kebiasaan selalu keras nah ini yang kemudian jadi tidak sesuai kenapa karena rasulullah tidak selalu begitu kadang rasulullah keras dibaca keras suaranya kadang juga pelan-pelan rasulullah juga kadang karena misalnya sholat khouf atau sholat dalam perjalanan apa segala macam juga tidak wiritan terlalu lama jadi tidak harus selalu sama sesuai dengan butuhan yang keliru adalah yang kemudian mewajibkan hal itu seolah-olah itu harus begitu kalau tidak begitu lalu dianggap tidak sesuai apalagi yang kemudian tidak wirit lalu menganggap yang wiritan itu keliru nah itu yang justru keliru ya tinggi terus anugus apabila ikut jamaah itu terus seorang imamnya itu terlalu cepat terus tidak bisa mengikuti itu gimana ya gus ya begini lagi terus itu tidak bisa mengikuti saya terus gimana gus ya terlalu cepat gitu loh ya jadi sholat itu perintahnya jelas sholat itu bahkan ada yang memasukkan di dalam rukun ada yang masukkan dalam rukun sholat itu adalah tumak nina tumak nina tumak nina itu apa tenang kemudian ya namanya kita menghadap Allah itu kan harusnya sopan kalau kita menghadap Bupati Gubernur itu aja kita harus hati-hati itu kan gak mungkin kita datang lalu mengetuk pintu ruangannya Gubernur terus kemudian dibukain kita masuk jadi gini ya kalau saya sebenarnya membutuhkan ini-ini-ini setelah itu tolong urus sendiri saya pergi secara ini apalagi kepada Allah 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 silahkan siapapun yang kemudian mendukung itu nyari dalil entah di kitabnya karangan seh siapa terserah tapi coba kalau dilihat dari sisi adab saja gak ada adab kan seperti itu jadi dan perintahnya jelas dalam Quran itu disana pernah ada satu hadis itu seorang sahabat kemudian sholat lalu setelah sholat kemudian oleh Rasulullah sholat lagi saya sudah sholat tadi sholat dan disuruh sholat lagi setelah sholat disuruh sholat lagi sholat lagi disuruh sholat nah ternyata sholatlah dengan baik dengan khusuk dengan lemah lembut dengan tenang dengan pelan itu artinya Rasulullah pun gak suka dengan sholat yang tergesa-gesa ini kadang ada yang sholat yang katanya 23 reka atau berapanya 7 menit atau 5 menit dan mungkin masih ada yang mendukung ya monggo saja kita doakan saja tapi yang jelas itulah pentingnya Bu Indi untuk ketika sholat itu mencari imam yang benar-benar nanti membuat kita ya selain diterima sholatnya juga membuat kita tenang dalam sholat ya tidak juga dengan yang cari imam yang bacaannya powan jauh sampai tekluk-tekluk itu juga gak boleh sama Rasulullah gak boleh juga pernah ada yang ditegor begitu kamu itu kalau imam itu harus tahu situasi siapa di belakangmu mungkin ada orang yang sakit ada orang tua ada orang yang punya kerjaan ada yang punya bayi kamu harus tahu mentang-mentang bacaannya enak terus hafal Qur'an surat Al-Baqarah separuh dibaca semua ya gitu kan tapi tidak juga lalu kemudian menantang itu lalu kemudian sholatnya jauh sampai jamaah itu baru takbir Allah harus langsung turun langsung turun kan ya itu merusak dengkul juga harus benar-benar dibaca sesuai kebutuhan dilaksanakan oke terima kasih terima kasih oke karena waktunya sudah habis insya Allah kita lanjutkan besok hari semakin cepat baru saja kamis nanti sebentar lagi kamis lagi berarti semakin cepat kita ini mengurangi jatah umur kita tulur dan lihatlah betapa nanti apa yang kita khawatirkan itu kadang urusan-urusan duniawi yang jauh dari yang seharusnya kita khawatirkan kesakitan karena dihina orang atau apa jauh dibanding dengan kesakitan sakaratul maut makanya minta kepada Allah untuk dilembutkan sakaratul maut kita kan untuk dihaluskan sakaratul maut kita jadi ada itu doa sakaratul maut itu jadi agak Allah perfirman kita untuk berdoa itu Allahumma hawwin alaina fisakaratul maut walnajata minan nari wal'afa indal hisab itu jadi Allahumma ya Allah hawwin mudahkanlah gitu kan sungguh minta engkau berikan apa ya kemudahan kelembutan dalam sakaratul maut dan diselamatkan dari adab neraka dan dimudahkan kita diterima obat kita itu sebelum maut dihisapnya di akhirat ya minta selalu berdoa semoga Allah meringankan sakaratul maut kita mengampuni semua dosa kita sebelum datangnya mati dan mencukupkan sangu kita untuk akhirat kita semoga Allah till Gleiche Low minta dan kelimités untuk dem niet dan ketit yang indigenous kelimiter ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton